Intro Presenter Ruben Onsu berbagi cerita seputar kabar bahagia dari sang putra sulung, Betran Peto Putra Onsu Ditemui beberapa waktu lalu, suami dari Sarwenda itu mengungkapkan rasa bahagianya Lantaran sang putra sulung kembali menorehkan prestasi Dalam sebuah aplikasi daring, Betran Peto menarik perhatian warga net Yang ikut bergabung dalam acara siaran langsung aplikasi daring tersebut Sebanyak 10 juta penonton dan membuat dirinya menjadi trending di aplikasi daring tersebut Lantas bagaimana respon Ruben Onsu mengenai trendingnya acara tersebut di 10 negara Berikut cerita lengkapnya pemirsa, hanya untuk Anda Ini live kemarin Iya itu rejikinya lah, rejikinya dia Gak nyangka juga, gak nyangka Dan maksudnya ya sama kayak orangtua lain lah reaksinya ketika anaknya banyak yang mencintai Ya kagum, salut gitu Dan dia Saya juga, saya gak ngerti kan diucapin selamat sama tim yang dari aplikasi itu Selamat ya, ini kurang banget Eh selamat apalagi ya gitu Jadi ampe bingung gitu Oh pas setelah dia, saya udah iya ya makasih ya makasih ya Sampai rumah apanya sih Oh baru ngeliat instastory, oh ini Ya pertama kali, ya masih bingung ya gitu Maksudnya ini apalagi ya yang mau diupload gitu Karena kan ini sosial media dan lainnya Tapi ternyata kan ini lebih terseleksi lagi dari yang sebelumnya Jadi ya memperbolehkan ada disitu Atau Iya saya juga gak nyangka itu mah bener Gak nyangka Kalau ditanya ke saya, saya emang bener gak nyangka gitu Maksudnya Saya antusias itu Pada saat live 16 cerita ya Jadi Kaget juga gitu Jadi Dalam waktu 1 jam Pertama 10 menit Nonton bola gimana sih kan Timnya di sebelah kiri Ini Gua mah lagi makan gorengan di sebelahnya Gitu ada satu tim yang lagi ngomongin tentang projectnya Onyo Terus tiba-tiba timnya Eee Apa? Yaaay Kenapa? 10 juta Maksudnya 10 juta apaan sih? Oh 10 juta yang itu gitu Tuh Untuk nyanyi lagi? Iya belum waktunya nih Lagi Pas 3 Soalnya Onyo lagi semula sekolah terus Gak melek Gak melek Gak melek Gak melek Gak di rumah Gak kemana-mana Ya sama mas Kayak yang lainnya perlu dengan ketakutan Jadi Karena Cuman makan keluarga doang Jadi gak ngundang-ngundang yang lain Tradisi Imlek biasanya apa? Ya makan Kita makan bareng Sebenarnya malam Imlek kita Cuma di malam Imlek besok ini saya ada acara Jadinya di Jumat selesai brownies, baru makan keluarga besarkun Tetap sudi Kan sudi kan cuma sebentar Bikin apa? Udah beli aja deh, repot Keringetan ya, udah beli aja Tapi dekor biar suasananya beda lagi Ya di dekor rumahnya lagi Suasananya Imlek Yang muda, yang paling mesti mempersiapkan diri kan mah bapaknya Nah itu kan orang yang udah nikah ya kasih ampau gitu Ya? Petron gimana kok? Ha? Kenapa? Kenapa kemarin? Apanya? Udah ya? Ya? Seragam 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 apa? Bukin Mlek Kagak, kasi putih orang di rumah, kasi ngapa-ngapain Ya makasih Sementara itu cerita lain datang dari pedangdut Indul Daratista Momen hari Imlek kemarin Ibu satu anak itu menceritakan kebiasaan dari keluarga sang suami Adam Suseno Ia mengungkapkan jika perayaan Imlek di keluarga sang suami Seperti halnya saat merayakan hari raya lebaran Dan seperti inilah cerita Indul Daratista seputar hari Imlek yang dirayakan oleh keluarga besar sang suami Adam Ibu satu anak Sekarang gak pulang ya Iya Karena memang keluarga Aku, saya juga angkat kemarin Imlek lagi sakit Saya gak berani dekat karena kemarin saya sudah terpatar Ya mudah-mudahan Imlek tahun ini tetap membawa keperuntukan buat kita semuanya Dapat buka Dapat kebahagiaan Ya Semuanya bisa atas selalu Kalau Imlek di rumah keluarga suami saya ya pasti Makan besar Terus bagi angpau Terus ya kalau orang Kalau di Apa namanya Di Muslim kan hari raya Maaf-maafan kayak gitu Tapi kita Membawakan semuanya dengan ceria Gitu Terus bagi-bagi duit buat yang masih muda-muda Ya kalau hiasan biasanya kalau tahun baru kan biasanya Kayak kalau 25 Desember Natalan Terus kalau di Imlek kan biasanya Ya ada semacam daun-daun jeruk kayak gitu-gitu sih Ada bagi duit Terus aja karena kan kita nggak bisa pergi-pergi ketemuan ya Kayak itu Kalau Imlek tahun ini sih Bener-bener Banyak doa lah ya Banyak doa yang Yang bagus-bagus karena Doa yang Yang di hijabah sama Tuhan itu Bukan Bukan doa orang muslim aja Tapi orang Orang China Orang Kristen Semuanya punya doa masing-masing Dan aku Keluarga aku juga banyak yang Kristiannya Ada juga yang China Jadi ya 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 Pokoknya doanya yang baik-baik aja lah gitu Melihat kondisi sekarang ini Biasanya mie Walaupun di rumah Walaupun ngerayain di rumah Biasanya mie Apa namanya Mie Mie telor Kayak gitu-gitu Kalau Kalau mertua masak Biasanya ya Harus wajib makan mie Karena untuk panjang umur Untuk keberkahan Untuk rezekinya panjang Dan lain sebagainya Kayak gitu Untuk Untuk telor Untuk kesehatan Biar kita semuanya Sampai tuapun dikasih kesehatan Terus telor merah Terus Oh telor musuh juga gak apa-apa sih Mungkin telor Hmm Pertua saya Biasa sakit orang tua Kena Apa Dua Hmm Kemarin kita mudik Pulang dari mudik Kita terpapar semua Jadi Itu kali ini memang Mengenakan istrui Ya Karena kan saya Masih dua mingguan lah Habis terpapar ya Sama Ivan Anak saya Dan juga suami saya Jadi Kita belum berani pulang Takutnya masih ada bawa virus Ya apalagi orang tua Kena ada Penyakit bawaan Apanya Apanya Penyakit bawaan Setiap tahunnya Kalau Imlek Kalau Imlek itu Di setiap tahunnya Apa ya Ya pokoknya Kita kumpul-kumpul Makan-makan Gitu Terus Apa ya Apa ya Disi duit Ya saling mendoakan Apa lagi ya Udah sih Itu aja sih Terus Ya banyak makanan-makanan Cina lah Di rumah Gitu Ada buah-buah segar Terus Ya makanan-makanan asem-asem Makanan masih ada di rumah Kita selalu siapin Walaupun di Di rumah Enggak pulang ke rumah Mertua Saya masih tetap Bu Bu Berarti yang ternis dari Mas Adam Dari keluarga Mas Adam Oh iya Makasih ya Bu Makasih ya Bu Di hari kalian semua Setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 9 pagi Hanya di Badar TV Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga ya Di Terima kasih atas perhatian kalian semua Sampai jumpa besok Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih